Ini ada produk yang sangat spesial buat pemain sapi Kita coba ke Pak Lai ini Semoga Pak Lainya mau dipakai ini Sangat akurat sekali Dan ini teman-teman kita coba mampir di lapaknya Mas Brio Wasariwan Mundilan Kabupaten Magelang Total bawa berapa ekor Mas Brio? Empat ekor Mas Empat ekor, umben bawanya sedikit Ya ada pada laku di rumah Mas Laku di Wonosari, Patri itu satu ekor harga 38 38? Pesaran wobot berapa Mas? Wobot 700 up lah 700 nya lebih? Iya Kualitas super juga? Sama di Ciamis satu ekor 25,5 sampai sana Kemudian? Ke Bekasi itu Tiga ekor sama dua ekor yang besar Mantap ini Dan sisanya empat ekor ini Mas Brio? Yang ke Lampung dua ekor Ada yang ke Lampung? Iya Lampung Ongkir berapa masih ambil Lampung? Tahu dia mau ke sini Mau ambil mau belanja Hamilan juga yang Yang kecil-kecil harga 18 Oh berarti sekarang masih di tempat jenengan? Iya Yang dua ekor sih? Iya Kirim ke Lampung Kirim ke Lampung Tujuh Januari ini Iya Dari cash semua Dari cash semua Keren ini sampai Lampung Kemudian untuk sapi bakalan yang dibawa pada kesempatan pagi hari ini Ditawarkan harga berapa? Dari paling ujung setelah sini Ini Dua sembilan setengah Mas Dua sembilan juta lima ratus Belum boil Dua sembilan juta Tujuh lima ratus Tapi metal teman-teman Metal dari Jogja ini Warnanya joss Kaki-kaki kurang lebih seperti itu Warna bagus dong Bagus ini Malporn 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 Ada lumayan banyak warna putihnya teman-teman Dari postur juga lumayan tinggi Boleh penayau celang Kelak Kemudian Sampingnya Ini dua lapan setengah Dua lapan juta lima ratus Iya Non boil juga atau sudah boil Belum nyir ini Sehatan non boil kelihatannya Belum sempat dilihat Belum Dan teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar Untuk teksiran bobotnya berapa Untuk sapi-sapi bakalan milik mas bro ini Kurang lebih seperti ini Kalau ini termasuk panjang Dan bodinya juga lumayan tebal Teman-teman Warna juga masuk Mas ini Khas Jogja juga Warnanya kurang lebih seperti ini Warnanya ngedreng Bagus Kayaknya tadinya kotor Kemudian Kalau dipersihkan Biasanya ada bulu yang menempel kekotoran Hingga Kurang lebih seperti itu Tadinya mungkin kotor sekali Sampai bagian perut Seperti ini Dari Jogja juga mas bro Jogja semua ini Patul semua ini Sapi nomor 2 Kemudian ya nomor 3 26.500 26.500 Non boil Masih rapat Kalau ini kayaknya ada darah limosin ya mas bro Ada limosin sama Jawa Tapi masih berbesar mas ini Ada Jawanya Ada limosin Ada metalnya campur-campur Dibandingkan 2 ekor yang di sebelah sana Mungkin Kekentalan Simentalnya Lebih kental yang 2 ekor ini Kemudian Paling ujung Di sebelah sini 24.750 24.750 Metal juga ini Metal Tanduknya kelihatan Tapi tidak Tipis Tanduknya seperti ini Ada Apanya Di sebelah sini Tanduk tapi Dia tidak keluar Yang sebelah sini Kita coba lihat Seperti apa bagian gigi Masih Lembut Mudah sekali Kelihatan Belum rang-rang juga Dan sapinya Belum pual tentunya Tekstiran umur Kisaran berapa Kalau Satu setengah tahun Satu setengah tahun Dari keempat ekor ini Paling bagus Menurut jengan Yang mana Yang dua Sepulah sana Ini juga bagus Ini kalau dari Moncong Ada darah limosinnya Warna coklat Nah ini masih lembut juga Hampir sama dengan yang tadi Masuryo Keren Ini juga masih muda Ini yang sebelah sini Belum kelihatan Terang-terangi Terang-terangi Belum pual Udah mas Terang-terangi Belum pual Non pual juga Nggak mau dibuka Secara lebar ini Teman-teman Padahal cukup kalem Apinya Waduh Ternyata nggak apa-apa Ini Sapi simental Kalau dari Postur Paling panjang Ini Dan paling tebal Seperti ini Bisa teman-teman Amati Dari bagian Kepala Ya Mas Tiro Boleh disebutkan Nomor HP 081 081 90 49 49 7 7 7 7 7 1 1 1 1 Dengan Mas Prio Dari Pasarewan Mundilan Kabupaten Magelah Kurang lebih Seperti ini Bawa 4 ekor Biasanya Bawanya Lumayan banyak Di atas 8 ekor Namun pagi hari ini Hanya Sisa 4 ekor Penuturan beliau Karena lagu di rumah Beberapa ekor Kurang lebih Seperti itu Terima kasih Sudah menonton Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Joss Selamat menikmati